Akuarium Raksasa di Berlin, Jerman meledak pada Jumat, 16 Desember 2022. Akuarium yang terletak di kompleks rekreasi itu menampung sekitar 1.500 ikan eksotis. Dari 1.500 ikan yang hidup di dalam akuarium terbesar di Berlin itu, hanya 30 yang berhasil diselamatkan. Dari dugaan polisi, akuarium itu meledak karena bagian bangunan tempatnya berada rusak. Akibatnya 1 juta liter air tumpah dari akuarium itu pada pukul 6 waktu setempat. Ada dua orang mengalami luka ringan atas insiden tersebut. Sementara itu, Aquadome, Union Investment Real Estate selaku pihak yang bertanggung jawab atas akuarium itu belum bisa memberikan keterangan pasti mengenai penyebab insiden itu. Aquadome setinggi 14 meter digambarkan sebagai tangki silinder terbesar di dunia dan menampung lebih dari seribu ikan tropis. Di antara 80 jenis ikan yang ditampungnya adalah belutang dan klawun fish, dua spesies berwarna-warni yang dikenal dari film animasi populer, Finding Nemo. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!